Bapak dan Ibu, yang kami hormati Bapak Dirjen IDP, Jubir Kementerian Luar Negeri, Bapak Dubes Tuku Fahizasah, yang kami hormati Bapak staf khusus untuk penguatan program-program prioritas, Bapak Dubes Diantian Sahjani, para Bapak-Ibu Direktur, rekan-rekan media yang kami banggakan, dan juga rekan-rekan di Kemlu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang, dan salam sehat. Hari ini kita kembali bertemu untuk press briefing, Kamis 24 Maret 2022. Dalam satu jam ke depan, kita akan mendengarkan paparan dari Direktur BWNI, Pak Juda, kemudian dari Bapak Stafsus, Bapak Duta Besar Diantian Sahjani, kemudian juga dari Pak Jubir. Teman-teman, pada hari ini tentunya ada yang berbeda, dan kalau berbeda itu adalah Mas Apung tidak hadir. Jadi saya sebagai pemain cadangan menggantikan Mas Apung, namun percayalah meskipun pemain cadangan nanti performanya tidak akan kalah. Itu teman-teman, kami akan mengundang Bapak Tehoku Faizazah untuk memfasilitasi acara press briefing kali ini. Silakan Bapak Dubes. Terima kasih, Mas Bayok. Pastilah performanya tidak kalah, dan bosnya Mas Apung juga. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung pada acara media briefing pada hari ini. Kita mencoba untuk tetap rutin melakukannya seminggu sekali. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan update dari Pak Yuda Nugraha terkait beberapa isu pelindungan BNI, dan juga mendapatkan update dari Pak Kuta Besar Trian Sahjani terkait beberapa progres dalam rangkaian G20, dan selanjutnya sebagaimana biasa kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Untuk itu, mungkin untuk mempersikat waktu, saya langsung saja mengundang Pak Yuda untuk memberikan update pada forum kita pada siang hari ini. Silakan, Mas Yuda. Terima kasih, Pak Dijen. Kami berarti Pak Dijen, Pak Jubir, Pak Duta Besar Tian Fiasa Jani, rekan-rekan direktur, dan juga tentunya rekan-rekan media sekalian. Ijinkan pada kesempatan siang hari ini kami mengupdate terkait dua hal kasus pelindungan BNI. Yang pertama, update terakhir mengenai proses evakuasi warganegara Indonesia dari Ukraina. Alhamdulillah, pada tanggal 21 Maret yang lalu, 12 warganegara Indonesia terdiri dari 9 warganegara kita yang ada di Jernihif, 2 warganegara Indonesia yang dari Deni Pro, dan kemudian 1 warganegara Indonesia yang ada di Kif, beserta 1 warganegara Ukraina, ini adalah orang tua dari 2 anak yang dari Deni Pro, telah tiba di Jakarta. Mereka telah menjalani proses karantina sesuai dengan protokol kesehatan dari Satres COVID Nasional, dan kemudian pada tanggal 22, mereka sudah dinyatakan bebas dari karantina, kemudian bekerjasama dengan rekan-rekan dari BP2MI, kami telah memulangkan khususnya 9 WNI kita yang juga pekerja pikiran kita dari Jernihif ini ke daerah asal mereka, yaitu di Binjai, Semata Utara. Dan saat ini Alhamdulillah, mereka telah berkumpul kembali bersama keluarganya. Dengan demikian, proses evakuasi WNI dari Ukraina telah selesai dengan total WNI yang berhasil kita evakuasi sebanyak 133. Ada 23 WNI lagi yang memilih sejak awal untuk tetap tinggal di Ukraina, dan dalam hal ini KBR Rikif yang tetap beroperasi, terus menjalin komunikasi dengan mereka, dan juga memonitor kondisi mereka. Kasus yang kedua terkait dengan penanganan kasus tenggelamnya kapal KM Kuda Laut di perbatasan Australia. Jadi pada tanggal 18 Maret 2022, KM Kuda Laut tenggelam ketika merubah haluan untuk kembali ke Indonesia di wilayah laut perbatasan antara Indonesia dan Australia dalam jarak sekitar 100 nautical mile dari Asmore Reef. Ini wilayah besar dari Australia. Kemudian KPM Kuda Laut ini berawakan 12 orang, belayah dari Pelabuhan Lama Rotendau NTT untuk mencarikan. Sejak informasi kecelakaan yang diterima, kami telah berkoordinasi dengan KJRI Perk, KRI Darwin, Konsulat RI di Darwin, Basarnas, KKP, dan juga tentunya otoritas Australia melalui perwakilan kita. Pada tanggal 20 Maret, kemudian pesawat patroli Australia dapat mendeteksi tiga nelayan kita di puing-puing kapal. Tiga nelayan tersebut kemudian diselamatkan oleh kapal barang berbandera Singapura dan kemudian dipindahkan ke kapal patroli Australia. Dari tiga tersebut, satu dalam kondisi kritis dan sudah dirawat di rumah sakit. Kemudian pada tanggal 22, dua nelayan, yang satu tadi karena kritis diterbangkan dengan helikopter, yang dua nelayan ini kemudian telah tiba di pelabuhan Darwin pada tanggal 22 Maret. Dari tiga nelayan tersebut, kita berwarna informasi bahwa sembilan ABK lainnya telah meninggal dunia. Kemudian KRI kita yang ada di Darwin telah mengunjungi para nelayan di Royal Hospital Darwin. Salah satu nelayan kita ini terpapar COVID-19. Kemudian KEMLU beserta perwakilan RI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ETT dan juga pemerintah Kabupaten Rotendau untuk penyampaian informasi ini kepada keluarga termasuk verifikasi identitas. Selanjutnya, kami bersama provokilan RI akan terus memonitor kondisi para nelayan dan akan memfasilitasi pemulangan ke Indonesia jika kondisi kesehatan mereka telah memungkinkan. Demikian dua hal yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media. Demikian Pak Jubeh, terima kasih. Terima kasih, Mas Yudha. Selanjutnya, saya mengundang Pak Dr. Besar Krian Sajani ke Serpa G20 Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman media. Seperti biasa, saya akan menyampaikan update mengenai apa yang terjadi di forum G20 beberapa minggu, mungkin minggu terakhir setelah terakhir kita ketemu mungkin. Paling tidak untuk memberikan gambaran kepada teman-teman media apa yang terjadi, at least dalam konteks yang kita kerjakan selama ini. Mungkin highlight of the week-nya adalah pada tanggal 16-18 Maret 2022 telah dilakukan First Education Working Group Meeting. Dan agendanya membahas prioritas dan program kerja Education Working Group atau EDWG pada masa presidensi G20 Indonesia. Ada kira-kira empat prioritas dalam Working Group tersebut yang kita usung dan dibahas, which is pendidikan berkualitas universal, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, masa depan pekerjaan pasca COVID-19. Ini diampu tentunya oleh teman-teman dari Kemendik Butristek dan tentunya akan dilanjutkan nantinya dengan rekomendasi dari pertemuan tersebut yang akan memperkuat konsensus dan semangat gotong royong yang tentunya akan menjadi basis untuk nantinya outcome document pada saat dilakukan pertemuan tingkat menteri Education, yaitu pada Juli 2022 di Bali, Indonesia. Dalam kaitan ini, saya juga ingin menggarisbawahi, Pak Dirjen, bahwasannya ada beberapa pemberitaan-pemberitaan yang jadwalnya salah tanpa menyebut medianya mana. Tolong Bapak-Ibu sekalian, please look at the calendar of events, karena kembali lagi, berubah-ubah, dan itu juga kita update terus. Jadi ada pemberitaan kemarin atau hari ini yang mungkin scheduling-nya rada salah ya. Tolong teman-teman lihat kembali. Poin kedua yang kira-kira terjadi pada minggu ini, yaitu 17 Maret 2022, telah dilaksanakan W20, Women's 20 Side Event di sela-sela 66 Session of the Commission on the Status of Women. Ini kita kerjasama juga dengan CSW, PBB, dan merupakan side event resmi sesi ke-66 CSW. Dan temanya yang diusung adalah Energy Transition and Ruler Women. Dan tentunya kegiatan hasil kerjasama antara teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, Kowani, W20 Indonesia Presidensi, dan tentunya UN Women. Kegiatan dibuka oleh Menteri PPPA dan menghadirkan antara lain Director dari UN Women dan tentunya Serpa Indonesia. Secara umum telah dibahas mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia dalam mendorong perubahan energi dan membentuk ketahanan ekonomi maupun lingkungan. Serta peran penting perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan terkait dengan penggunaan energi. 17 Maret 2022 telah diselanggarakan Second Infrastructure Working Group. Dan pertemuan dilaksanakan secara virtual dan dipimpin bersama oleh Indonesia, Brazil, dan Australia. Diikuti oleh banyak kementerian-kementerian juga dan of course invitees dan OIS. Pertemuan kedua ini dilaksanakan dengan fokus pada empat agenda utama Presidensi Indonesia di IWG, yaitu meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta, meningkatkan inklusi sosial, dan mengatasi kesenjangan daerah, meningkatkan investasi pada infrastruktur digital dan infratech, memajukan infrastruktur yang transformatif pasca pandemi COVID-19. Selain itu, pada IWG tahun 2022 ini akan dilanjutkan pembahasan topik Presidensi sebelumnya yang seringkali kita sebut sebagai legacy agenda, yaitu pengembangan indikator quality infrastructure investment dan penyempurnaan tata kelola global infrastructure hub. Pertemuan IWG selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 9-10 Juni 2022. 17 Maret juga diadakan Science 20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition. Kegiatan ini merupakan side event G20 dan dibuka oleh Presiden RI melalui video messaging. Webinar hadirkan beberapa pembicara kuci, antara lain Presiden Asian Development Bank, ADB, Chair of Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, dan tentunya Dirjen International Renewable Energy Agencies atau IRENA. Telah dibahas langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh negara untuk memfasilitasi proses transisi energi. 2021 Maret, beberapa hari lalu, telah diselenggarakan Prakat TT Y20 Presidensi G20 Indonesia dengan memfokuskan pada ketenaga kerjaan pemuda dilaksanakan di Palembang. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita melakukan berbagai kegiatan di berbagai kota di Indonesia ini. acara dihadiri oleh delegasi Y20 untuk employment track, dan tentunya negara-negara lainnya lagi. Dan perwakilan dari berbagai kementerian dan pemendasan. Kegiatan Prakat KTT ini diisi juga dengan talk show yang hadirkan pembicara dari ILO, UNDP, perwakilan startup di Indonesia, karena ini terkait dengan U20, serta beberapa youth NGO internasional. Dan telah dibahas antara lain, strategi komprehensif pemetaan policy country context, dan profiling untuk ciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk pemuda. Multi-stakeholder approach untuk ciptakan framework bagi social entrepreneurs, kerjasama public-private sectors untuk cari solusi perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial yang memadai bagi para pemuda, dan tentunya link antara pendidikan dan pelatihan dengan lapangan kerja. So, fokus pembahasannya terkait antara nexus antara pemuda dan job creation. 21-24 Maret telah berlangsung First G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group atau First G20 EDM CSWG. Ini dihadiri oleh banyak negara, banyak delegasi, maaf, dari 20 negara anggota, undangan-undangan invitees, dan of course organisasi internasional. membahas berbagai macam isu yang berfokus pada isu-isu environment dan mengusung dialog tentang topik solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan air, kota sirkular, dan air bersih positif untuk pembangunan air berkelanjutan. So, sustainable water basically. Berlangsung secara paralel, di hari pertama Dialog Climate Sustainability Working Group juga dibahas hasil studi tentang inventarisasi ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, studi tentang solusi berbasis laut untuk perubahan iklim, dan banyak hal lain yang terkait dengan perubahan iklim. Pertemuan G20 EDM CSWG di kota Jogja tersebut mengusung tiga agenda prioritas, yaitu satu mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Direncanakan pembahasan tersebut akan nantinya bermuara pada pertemuan tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus 2022 di Bali, Indonesia. Saya tidak akan detail dengan pertemuan-pertemuan lain, banyak pertemuan lainnya, tapi mungkin untuk meng-highlight teman-teman media what's going to happen pertemuan-pertemuan berikutnya tentunya kaitan dengan First Energy Transition Working Group di Yogyakarta 24-25 Maret, hari ini 24 ya, 24-25 Maret, akan diselenggarakan juga First Anti-Corruption ACWG 28 Maret di Jakarta, First Trade Industry Investment TIIWG Working Group di Solo tanggal 29 Maret, dan pertemuan Digital Economy atau DIWG, Digital Economy Working Group yang akan diselenggarakan di Lombok 29 Maret. Jadi itu pertemuan-pertemuan besar lainnya yang kira-kira bisa dicatat Bapak-Ibu sekalian, teman-teman dari media. Sebagai rekap, mungkin Pak Dirjen, rekap Februari 2022 telah diselenggarakan bulan Februari yang kami catat 38 kegiatan, pada Maret 2022 sekitar 60 kegiatan yang telah dan akan berlangsung, dan tentunya April tercatat 29 kegiatan yang direncanakan akan berlangsung. Mungkin ada yang tanya kenapa April lebih sedikit, karena memasuki bulan Ramadan dan persiapan-persiapan lainnya. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ingin meng-highlight, teman-teman, please look at the calendar of events. Juga tolong diberitakan banyak pertemuan-pertemuan tersebut yang sebenarnya sangat penting, bersifat substansif, dan mendorong agenda yang telah dibahas dan ditapkan oleh Indonesia. Saya pikir saya tinggalkan itu. Terima kasih. Pak Dirjen, kembali ke Anda. Terima kasih, Pak Dirjen. Terima kasih atas updating-nya. Sebelum kita masuk ke Q&A, saya hanya sedikit menambahkan terkait perkembangan di Afghanistan yang menjadi perhatian Indonesia. Saya hanya menyampaikan sedikit saja karena teman-teman bisa mengikuti apa yang telah dituitkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri atas sikap Indonesia. Kita mencatat adanya keputusan Taliban untuk tidak membuka akses sekolah tingkat atas bagi perempuan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, tadi Ibu Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan statement berupa tweet yang teman-teman bisa ikuti. Intinya adalah salah satu, Indonesia menyesalkan keputusan Taliban untuk tidak membuka akses sekolah tingkat atas untuk perempuan di Afghanistan. sementara kita berpegang pada pendirian bahwa pendidikan anak perempuan sangat penting bagi masa depan Afghanistan. Untuk itu, saya undang teman-teman sekalian untuk juga melihat tweet yang telah dikeluarkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, khusus kepada Pak Jubir, kepada Pak Stafsus, Pak Dir PWNI, Bapak Ibu Direktur, teman-teman media, terima kasih sekali atas kehadirannya dalam press briefing ini. Kita berjumpa lagi pada press briefing ke depan. Dan kalau misalnya di tengah-tengah press briefing ada press briefing, kami harapkan nanti teman-teman hadir tetap sehat, tetap semangat, karena dengan sehat dan semangat kita tetap bisa beraktifitas. Demikian Bapak dan Ibu, salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!